Pak Presiden, bagaimana kesiapan Sriwijaya FC untuk menjadi tuan rumah setelah kita melayangkan surat untuk bidding kesiapan kita? Kemarin itu awal-awal kita sudah kirim surat, tapi kemarin bidding dibuka kembali dengan banyak syarat. Saran biaya itu banyak sekali, yang paling mahal itu sebenarnya syarat prokes itu yang paling mahal. Tapi kami bismillah lagi mengambil riset yang jadi tuan rumah liga, karena dampaknya banyak sekali. Pertama, kita akan ada Piala Dunia 2023, tentu lapangan itu perlu dites, kalau bahasa dulu itu test even. Ini ada pentingan juga bahwa setelah kita sudah dites even, ada Liga 2 yang akan dibulirkan di kawasan Jakarlari. Itu ambil positifnya. Tentu agak sedikit, pusing-pusing sedikitnya soal dana Liga 2 yang banyak ditanggung oleh Piala Dunia 2023. Tentu ini akan kita komunikasikan juga dengan pembina kita, Pak J. Banderu, terkait dengan stadion. Kalau bisa jangan sewa gitu kan, karena ini adalah untuk pusingan sama-sama. Jadi, secara umum kita sudah siap untuk menjadi tuan rumah. Kita punya pandemi yang profesional, sudah terbiasa, dan termodal bagi. SFC main di sini atau enggak? Ya, SFC main di sini kan. Sudah jelas di surat itu, tuan rumah main di tempat tuan rumah yang di sini. Nanti hotel kita akan rekomendasi. Ada lima hotel yang akan kita rekomendasi ke kawan-kawan di PT SFC. Terus mungkin terkait komposisi pemain, mungkin ada kemungkinan untuk nambah lagi? Komposisi pemain kita akan tergantung dengan mat sen. Jadi mat sen ini sangat penting sekali, karena kita ada beberapa sponsor yang akan kita dalam waktu dekat akan membiayai kita. Kalaupun duitnya ada, kita akan ambil pemain lagi. Jadi ada kemungkinan mau rombak ini? Rombak sih tidak, nambahinlah. Ya, tegantungin dia tadi. Kita dengan kursusnya kemarin menyatukan persepsi lagi soal tim ini. Tentu ada pemain yang sudah habis kontrak, sudah 6 bulan ya. Jadi tentu kita berharap kita terpanjang, ada yang pemain yang memang kita kontrak 10-15 bulan. Ada sekitar 5 pemain lah yang kontrak selama 6 bulan. Dan tentu pemain di kontrak ini kita akan terpanjang, kalau nanti sepakat sama-sama. Apa ini? Nanti yang terus saingin sendiri ya? Saingan semakin ketat ya. Kita berharap grup, dibagi empat ya grup ya. Kita berharap kita mendapatkan tim yang sama-sama di bawah kita lah. Ataupun di bawah kita. Iya, kita harapkan. Apa itu Peace Bull Water? Kau sebesarkan, PON. PON kita akan berangkat tanggal 23. Habis pertama yang kita berangkat tanggal 23 itu TENIS. Terus selanjutnya kita akan bertahap, ada beberapa cabun yang sebelum tanggal 1 main. Dan seluruh atlet akan berangkat tanggal 1 Oktober. Kondisi di Sengarang bagaimana Pak? Kondisi bagus, Alhamdulillah. Semua sudah berjalan dengan schedule. Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran mati-mati. Dan secara umum kita sudah siap. Tapi kemarin ada tambahan lagi, biaya yang terus kita keluarkan yaitu kita menambah pengamanan dari daerah asal. Jadi kita sudah koordinasi dengan Kampoldar, Malin dengan Kampoldar. Sepak hari kita membawa 16 dari pihak kepolisian dari Senggara-Senggara ke Papua. Bonus 200 juta ya. Pelepasan kondingan kapan Pak? Tanggal 13 atau 14 September. Sekaligus penutupan pelada, Pak. Belum kita makati. Somsudi. Itu target? Target perbaikan peringkat. Perbaikan peringkat ya. Kemarin 21 mudah-mudahan peringkat kita 20. Bawah itulah. Penting perbaikan. Karena kondisi pandemi ini ya kita harus realistis lah. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.